Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Halo, selamat siang, Sambai Kreatif. Apa kabar? Senang sekali untuk edisi hari ini, kita berjumpa di program spesial kita, yaitu belajar di RRI untuk NDC Spesial Guru Keliling. Nah, untuk hari ini, kami bersama tim akan segera menuju ke sekolah luar biasa YPAC untuk menjemput guru dan kita akan ke rumah siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di program ini. Nah, seperti apa kira-kira pembelajaran ya? Untuk hari ini, pada penasaran kan? Yuk, ikutin kami perjalanan kami di spesial Belajar di RRI Spesial Guru Keliling. Saat ini tim belajar di RRI Guru Keliling di RRI Palembang sedang menuju ke sekolah luar biasa atau SLB YPAC dan kita akan menjemput guru untuk belajar langsung bersama siswa berkebutuhan khusus di rumahnya. Perjalanan ini akan ditempuh lebih kurang 4 km, sahabat kreatif. Seperti apa kira-kira kesuruan proses belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan di setelah hari ini? Penasaran kan? Ikuti program kami selanjutnya di Belajar di RRI Guru Keliling. Perjalanan kami kali ini berasa sangat berkesan karena hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana proses pembelajaran teman kita yaitu siswa berkebutuhan khusus yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah tentulah bukan hal yang mudah untuk mereka. Nah untuk itulah kita akan menghadirkan guru secara langsung di rumah mereka. Semoga dapat membantu memudahkan proses belajar mereka ya, sahabat kreatif. Ya, sahabat kreatif sekarang kita hampir sampai ke SLB YPAC untuk menjemput gurunya. Perjalanan ini sudah dilalui, kita sudah hampir 4 km loh ya. Dan artinya sebentar lagi kita akan segera memulai proses pembelajaran untuk hari ini. Saya sudah penasaran bagaimana sih kira-kira proses belajar mengajar untuk guru keliling untuk hari ini? Sebentar lagi kita akan simak programnya. Tetap bersama kami ya di program spesial Guru Keliling. Ya, sahabat kreatif saat ini kita sudah sampai nih di SLB YPAC Palembang. Terlihat di sini ya. Oke, dan sudah ada beberapa siswa juga di sini. Hai! Ya, nah tapi untuk kali ini kita akan langsung ke rumah siswanya. Jadi di sini kita akan jemput gurunya, yaitu ada Ibu Eka Anggra ini. Dan kita akan segera menuju ke rumah siswanya, yaitu Reka Okta Pratama. Hari ini akan membahas ya tentang seni budaya dan juga akan membahas tentang menari. Wah menarik sekali ya. Sebelum kita ikuti, kita mau jemput gurunya dulu nih di YPAC. Ikuti kami yuk! Musik Nah, saat ini Resi sudah berada di SLB YPAC. Oke, dan pas datang ada yang cakep terus ikutan terus ya. Penasaran ini kenapa ngikut-ngikut? Tapi kayaknya jadi pengen kenalan aja nih. Samain di samping Resi ada siapa ya? Kita samain langsung yuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, kenalan dulu ini namanya siapa nih? Iqbal. Iqbal. Iqbal kelas berapa? Sembilan. Kelas sembilan. Oke. Oh, hari ini Iqbal sekolah langsung di sekolahnya? Sekolah hari ini? Senin, libur. Oke. Oh, hari ini Senin dan harusnya libur. Tidak. Sekolah ya. 12 Oktober. Hari ini tetap? 12 Oktober 2020. Oh, apa. Luar biasa ya. Oke. Nah, Iqbal belajar apa sih yang paling disuka nih biasanya? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajar apa yang suka ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Suka sekali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu gurunya siapa dong? Kalau gitu ingat nggak nama ibu gurunya siapa? Apa ya gurunya ya? Ibu Ani. Ibu Ani. Yeay. Ibu Ani di samping ya. Ya, luar biasa ini ibu Aninya ini. Bintar ya, luar biasa ya. Nah, jadi memang di tengah COVID-19 seperti sekarang ini nih sahabat kreatif ya. Memang ada sedikit kendala ketika harus belajar dari rumah. Tapi di sini juga tetap bisa datang langsung ke sekolah ya ibu Ani ya. Iya nih, seperti adik kita yang satu ini luar biasa. Semangat ya belajarnya ya. Semangat belajar dari rumah. Oke, semangat belajar dari rumah. Oke ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Semangat belajar dan sehat selalu. Terima kasih. Daaah. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu siswa di sini. Luar biasa ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini sahabat kreatif tetap tidak menyerutkan semangat mereka untuk terus belajar meskipun sesekali harus datang ke sekolah. Oke, dan setelah ini kita akan mencari tahu bagaimana proses pembelajaran lainnya dari siswa berkebutuhan khusus SLBY PAC untuk hari ini. Jadi teruslah bersama kami di program spesial belajar di RRI edisi Guru Keliling. Selaku wali murid Nadifa Melani Putri SLBC. Sangat senang dan sangat mendukung program belajar dari RRI, Guru Keliling ini. Semoga mendapat bermanfaat untuk siswa di tengah pandemi COVID ini. Khususnya saat ini kita sedang menjalani COVID ini kita tetap walaupun belajar di rumah ya. Terus dan untuk RRI kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menjalankan program ini untuk anak-anak belajar selama pandemi ini. Walaupun hanya belajar di rumah mereka tetap bahagia dan senang sekali. Terima kasih. Nah sahabat kreatif sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Eka Anggraini. Halo Ibu Eka. Kita semangat mau ke rumah siswa kita ya Ibu Eka ya. Iya dan siswa kita untuk hari ini adalah Reka Okta Pratama. Hari ini akan belajar apa sih Ibu kita? Tentang tematik. Tematik. Ya menarik sekali ya. Penasaran bagaimana pembelajaran bersama dengan Reka Okta Pratama dan juga Ibu Guru kita Ibu Eka Anggraini. Tetap bersama kami di program kita Guru Keliling. Ayo Ibu Eka. Perjalanan yang ditempuh dari sekolah SLB YPAC menuju ke rumah siswa yaitu Reka Okta Pratama ini berjarak lebih kurang 10 menit. Rasa penasaran kami semakin tinggi karena hari ini kami ingin tahu bagaimana sih proses untuk mata pelajaran tematik yaitu tentang seni budaya, tentang menari. Kita akan saksikan dan juga dengarkan saat lagi sampai kreatif di program kita Guru Keliling untuk hari ini. Oke sahabat kreatif sekarang kita sudah hampir sampai ini ya Ibu Eka ya ke rumah Reka. Nah ini seberapa jauh kita dari sini kira-kira nih? Bu Eka kita sambil jalan yuk. Nah ya sedikit lagi lah ya ini ke kiri ya. Nah jadi sahabat kreatif begini suasana menuju rumah Reka. Siswa yang hari ini akan belajar bersama kita nih di program spesial belajar di RRI spesial untuk Guru Keliling. Makin seru ya kira-kira seperti apa menarik dan uniknya pembelajaran untuk hari ini. Ayo ikutin kami terus dong di program ini Guru Keliling. Ayo Bu Eka. Nah kita sekarang sahabat kreatif sudah sampai di rumahnya Reka. Eh pas datang udah cakep banget pakai seragam nih kayaknya. Reka udah semangat banget hari ini belajar ya. Iya Pak. Iya semangat tuh kata Reka untuk hari ini ya. Sama siapa Ibu Gurunya? Ayo nama Ibu Gurunya siapa? Ibu Eka. Ibu Eka. Udah saling Bu Eka belum tadi? Udah saling Bu Eka. Iya deh. Gimana cantik gak Bu Eka hari ini? Cantik Bu Eka. Cantik ya. Reka ganteng? Cantik. Oh kok Reka cantik? Reka ganteng ya. Oke makin penasaran nih kira-kira seperti apa sambil kreatif. Yuk langsung aja kita belajar bersama dengan Ibu Eka dan Reka untuk hari ini di program kita Guru Keliling. Ikuti kami yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif. Senang sekali sekarang kita sudah tiba di rumah siswa untuk hari ini. Ada teman kita Reka Okta Pratama. Itu tuh bisa kita lihat. Wih udah ganteng banget. Hai Reka. Nah itu dia jadi teman kita yang hari ini akan belajar bersama guru di program spesial kita Guru Keliling ya. Oke tadi Bu Eka kita sudah menuju perjalanan ke sini. Ada semangat sekali sampai sini. Disambut dengan senyum sumringahnya Eka yang Reka udah gak sabar lagi untuk belajar. Katanya untuk hari ini ya. Oke. Nah jadi sudah kelihatan kostumnya. Udah pakai baju sekolah. Udah semangat. Walaupun belajarnya di rumah Reka tetap semangat ya. Tetap semangat. Jadi memang di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sahabat kreatif kita tahu kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah. Jadi pembelajaran jarak jauh. Nah untuk itu yang paling terasa banget termasuk adalah teman-teman kita siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk itu RRI hadir dengan program spesial belajar di RRI. Edisi Guru Keliling. Dimana kami hadir untuk mendatangi rumah siswa dengan gurunya juga pasti. Untuk proses kegiatan belajar mengajar langsung dari rumah siswa. Hari ini juga bersama Ibu Eka Anggra ini. Ibu Eka. Ya. Yang sudah begitu sumringah. Tadi curhatan Ibu Eka gini udah lama gak ketemu katanya sama Reka. Udah lama banget ya Bu ya. Tapi hari ini ketemu dan hari ini juga akan belajar untuk mata pelajarannya tematik. Subtemanya adalah seni budaya tentang energi gerak. Betul sekali ya. Oke. Nah jadi sebelumnya mungkin metode seperti apa sih yang akan diajarkan untuk hari ini bersama dengan Eka nih. Reka. Bingung ada Eka, ada Reka nih Bu. Bersama dengan Reka nih. Metode seperti apa nih Bu Eka yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran kita untuk kali ini. Kalau untuk pelajaran hari ini, materi hari ini kan tentang tematik pelajaran seni budaya. Yang mana temanya yaitu tentang energi gerak. Di mana saya akan belajar sama Reka tentang energi gerak. Nah di mana energi gerak ini akan memperkenalkan bagaimana gerakan tangan kanan, tangan kiri. kan gitu untuk anak ini. Nah di mana di situ kita akan melatih motorik dia supaya dia bisa belajar tapi dia senang gitu. Karena anak berkebutuhan khusus itu sistem belajarnya di mana dia harus senang dulu. Nah kalau dia senang dia mau belajar seperti itu. Di mana kita memperkenalkan bagaimana gerakan, melatih motorik dia, memperkenalkan tangan kiri, tangan kanan, dan melatih hitungan. Di mana ketukan hitungan 1, 2, 3. Nah di situ kita melatih ini ya. Wow menarik sekali ya sahabat kreatif. Resnya jadi gak sabar juga untuk melihat dan mengikuti pembelajaran ini menarik sekali ya. Jadi melatih motorik juga ya pastinya ya Bu Eka ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Reka, tangan kiri dan tangan kanan. Sudah tahu? Mana kanan? Yang kiri? Yeay! Luar biasa ya. Oke, nah kalau begitu langsung saja. Kita akan melihat dan juga mendengarkan bagaimana proses pembelajaran bersama dengan Reka Okta Pratama dan juga Ibu Guru kita ada Ibu Eka Anggra ini tentang tadi ya tematik yaitu subtemanya adalah seni budaya tentang energi gerak. Penasaran ya? Kita ikuti yuk program kita yang satu ini. Belajar di RRI Guru Keliling. Sekarang itu belajar. Tentu. Oh, nah. Sekarang Kak lagi musim? Penyakit? Koron? Korona. Korona. Jadi harus pakai mas? Masker. Masker. Harus rajin? Cuci tangan. Oh iya, cuci tangan. Jadi harus cuci tangan. Harus pakai mas? Masker. Masker. Jangan sering-sering keluar. Keluar ya? Enak pelajar ya? Oke? Oke. Oke. Bu Eka. Apa Bu Eka? Bu Eka apa? Bu Eka. Eh, Bu Eka cantik. Oh, cantik. Kalau Eka? Eka cantik. Oh, cantik. Ganteng ya? Ganteng Reka. Reka cowok apa cewek? Cewek. Eh, cowok cantik. Cowok cewek cantik. Kalau cowok? Kalau cowok. Kalau cowok? Ganteng? Ganteng. Tangan kanan mana? Tangan kanan ini. Oh, bintar. Nah, tangan kiri ini. Gimana? Gimana? Iya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Iya, bintar. Terus kita. Bintar. Nah, sekarang lihat buku Reka. Buku Reka ada? Lagi ngapain ini? Lagi. Berbi? Nah, iya. Sekarang berdirinya kecet mana? Bintar, Shay. Coba berdirinya ke mana? Berdiri? Iya, berdiri. Ke mana? Angkat tangan. Eh, cowok mati itu. Angkat tangan. Iya. Ini angkat, Pak. Mana? Angkat tangan. Terus, apa lagi? Apa lagi? Kaki? Ke kiri? Mana ke kiri? Ke kiri sana? Ke kiri sini. Kalau ke kanan? Lagi ke kanan. Oh, bintar. Tunggu kan? Oh, bintar. Duduk lagi gitu. Oh, bintar. Tumpah, wang bintar. Cantik, wang bintar. Oh, cantik. Iya, cantik ya. Cak Bu Eka? Oh, iya. Cak Bu Eka. Sekarang, kita latihan? Nari tangga. Oh, lari tangga. Bintar. Ibu Eka setelan gue ya. Iya. Nah, Rita. Matangga. Kek masaknya tangga ya, cubo? Matang. Apa itu? Sa? Satu. Masak itu. Jangan mana cubo? Satu. Oh, iya. Satu. 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 Tidak apa-apa. Harus sehat. Kalau gerak, harus sehat. Kalau gerak, banyak gerak, sehat. Sehat. Coba kayak mana tuh? Ust. Bismillah. Waduh. Waduh. Wah. Nah, kayak mana? Kayak mana? Satu. Dua. Kakinya? Kakinya? Tiga, iya. Empat. Mana suaranya? Satu. Tua. Tiga. kita pakai lagi ya habis kota aja habis kota ida wk aduh wk kita pakai lah lagu ya oke gimana satu satu-satu satu-satu iya mana boyoknya iya boyok mana oh nah kita pakai lagu ya oke dulu lagu eka mana coba ini ya ini nah ini ya di mana Muntah dulu Muntah dulu Muntah dulu Kemana Nah Terus 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 Satu Terus 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 Bintar 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 hai 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 satu dua iya tarik tangannya iya Satu Suaranya Dua Tiga Iya Iya Satu Dua Iya Kita Satu Satu Dua Tiga Nah Binter Oh Atau Iya Binternya Oh Banteng Rekat Satu Dua Tiga Balik lagi Satu Dua Tiga Matangannya Iya Parah Iya Diri Manta Satu Iya Satu Dua Hitung Dua Tiga Tiga Oh Binter Satu Iya Huk Iya Satu Sampai lagi Berdiri Satu Dua Tiga Ayo Goyang ya Pinternya Goyang Api Api Goyang Ia 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 Lagi Ia Sudah Sudah Capet Dua Ya Okey Tos Kita Tos Tos Dulu Kita Duduk Lagi Capet Capet Lagi sehat Energi Gerak Energi Gerak Gerak Ini namanya Gerak Panas Iya Energi Gerak Menjadi Energi Panas Kita Berkering Berkeringat Iya Kanan Mana kanan 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 Satu Hitung Hitung Satu Dua Tiga Empat Tentu Capek ya Capek Wow Wow Sahabat Kreatif Menarik Sekali Ini baru Sesi yang Pertama Kita Saksikan Energi Gerak Tadi Ya Bu Eka Jadi Perlu Sekali Detali Tanggai Dan Ternyata Adik Kita Si Reka Ini Jago Nari Rupanya Oke Nanti Kita Akan Melanjutkan Bagaimana Keseruan Untuk Mata Pelajaran Tematik Ini Subtema Adalah Seni Budaya Tentang Energi Gerak Nanti Akan Diceritakan Metode Motoday Sudah Menyampaikan Jadi Kamu Jangan Kemana Sampai Kreatif Terus Di Program Spesial Kita Guru Keliling Untuk Hari Ini Penyebaran Virus Corona Menjadi Perhatian Banyak Orang Termasuk Di Indonesia Selain Masker Hand Sanitizer Dan Tisu Basah Juga Menjadi Pilihan Masyarakat Untuk Melindungi Diri WHO Menyarankan Langkah Perlindungan Dasar Terhadap Virus Corona Langkah Pertama Yang Disarankan Bukan Menggunakan Masker Tetapi Mencuci Tangan Sesering Mungkin Langkah Ini Disarankan Karena Mencuci Tangan Secara Teratur Dan Menyeluruh Akan Membunuh Virus Yang Mungkin Ada Di Tangan Nah Berikut Tata Cara Mencuci Tangan Yang Direkomendasikan Oleh WHO Pertama Basahi Tangan Dengan Air Kedua Tuang Sabun Semua Permukaan Tangan Ketiga Gosok Telapak Tangan Yang Satu Ketelapak Tangan Lainnya Keempat Gosok Punggung Tangan Dan Sela-sela Jari Kelima Gosok Punggung Jari Ketelapak Tangan Dengan Posisi Jari Saling Bertautan Keenam Genggam Dan Basu Ibu Jari Dengan Posisi Memutar Ketujuh Gosok Bagian Ujung Jari Ketelapak Tangan Agar Bagian Kuku Terkena Sabun Kedelapan Gosok Tangan Yang Bersabun Dengan Air Mengalir Dan Yang Kesembilan Keringkan Tangan Dengan Lap Sekali Pakai Jika Dalam Kondisi Tertentu Tidak Ada Air Dan Sabun Atau Tidak Dapat Menggunakan Air Dan Sabun Untuk Membersihkan Tangan Solusi Lainnya Adalah Dengan Menggunakan Hand Sanitizer RRI Radio Tanggap Bencana Oke Terima kasih Sahabat Kreatif Masih bersama kami Di program Spatial Kita belajar Di RRI Guru keliling Untuk hari ini Dan kita Sudah berada Di rumah Siswa Berkebutuhan Khusus Untuk hari ini Yaitu Ada Reka Hai Reka Masih Semangat Untuk belajar Di sesi Yang kedua Ini Oke Tadi Di awal Sesi pertama Sahabat Kreatif Kita sudah Melihat Tentang Energi Gerak Bersama Dengan Ibu Eka Juga Ibu Eka Mungkin Bisa Menjelaskan Atau Menceritakan Itu Metodologi Yang Disampaikan Tadi Seperti Apa Mungkin Manfaatnya Itu Apa Kira-kira Ini Bisa Diceritakan Bu Eka Jadi Untuk Anak Luar Biasa Reka Jadi Kita Ada Menyediakan Buku Buku Tematik Buku Tematik Ini Dimana Disini Telah Merangkum Semuanya Semuanya Dalam Tematikanya Ada Bahasa Indonesianya Ada Seni Budanya Ada Kayak Gitu Kan Jadi Kebetulan Pada Pelajaran Hari Ini Temanya Energi Gerak Nah Energi Gerak Dimana Kita Mengajarkan Reka Hari Ini Yaitu Ganteng Walu-walu Dihanya Jadi Tentang Energi Gerak Ini Saya Sudah Menjelaskan Menerangkan Dan Anak Seperti Ini Mayoritasnya Harus Apa Harus Dilatih Bukan Hanya Fokus Untuk Belajar Oh Ini Belajar Nulis Enggak Enggak Seperti Itu Tapi Melainkan Dimana Kita Harus Praktik Langsung Seperti Hari Ini Energi Gerak Saya Mengajari Reka Itu Metodenya Untuk Nari Tadi Kan Metodenya Apa Namanya Tentang Musik Tari Tanggai Itu kan Melatih Motorik Dia Dia Bisa Berhitung Satu Dua Tiga Memperkenalkan Tangan Kiri Dan Kanan Seperti itu Jadi Merangkup Semuanya Dan Memang Penting Penting Sekali Untuk Melatih Motorik Juga Untuk Anak Anak Seperti Ini Oke Reka Masih Semangat 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 Pakai tangan kanan Pakai tangan kanan Semangat Semangat Tangan Kanan Semangat Tangan Kiri Semangat Wah Ikutan berlatih Juga Oke Kita Makin penasaran Kira-kira Seperti apa Pembelajaran Untuk kali ini Kita lanjutkan Kembali Sobik Kreative Bersama Dengan Ibu Eka Dan juga Reka Berdiri Bersama Berdiri Bersama Berdiri Ayo Berdiri Bersama 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 Berdiri Bersama Siap Siap Kepalanya Jangan Nuduk Itu Namanya Si 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 Kalau tangannya Di atas Tangan Di atas Iya Kalau ke kiri Ke kiri Iya Ke kanan Iya Kalau maju 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 Dua langkah Satu Satu Kakinya angkat Kakinya angkat Satu Dua Ups Stop Kalau mundur Mundur Kayak mana mundur Mundur Satu Dua Eh Tetap Tetap Sini Nah Mundur Satu Satu Dua 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 Dikampak Dikampak Dua Duduk Dua Duduk Lagi Duduk Lagi Duduk Lagi Mana Bapesnya Oh Pinter Cantik 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 Rekka Rekka Cantik Rekka Cantik Rekka Jadi Kalau Untuk Makan Tangan Tangan Pinter Namanya Tangan Untuk Tangan Iya Jangan Tangan Kiri Oke Oke Pinter Sekarang Gerakin Kepalanya Ke Kanan Satu Satu Ke Kiri Iya Bintang Bata tulang Oh iya Bata tulang Bata tulang Indah 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 Nunduk Sekarang Nunduk 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 Satu Nyunga Ayo Kepala Oh Wow Indah Sekali Iya Ke Kanan Lagi Ke Kanan Sayangku Cintaku Nah Ke Kanan Iya Binter Ke Kiri Oh Binter Idah Patah Oh Idah Idah Patah Idah Idah Patah Sehat Olor Raga Nunduk Mana Nunduk Nunduk Iya Nyunga Lihat Ke Atas Iya Balik Lagi Iya Ke Kiri Ke 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 Kiri Ke Kiri 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 Iya Ke Kiri Itu Kiri Balik Lagi Ke Kanan Oh Pinter Pinter Cata Semangat Semangat Pinter Sekarang Mana Tangan Tangan Oh Tangan Oke Tangan Kanan Tangan Kanan Tangan Jangan Lupa Ya Tangan Lupa Ibu Eka Ibu Ibu Eka Mana Tangan Kanan Tangan Tangan nah ayam ah 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 iya winter balik lagi ke atas iya wah indahnya iya jangan-jangan iya balik lagi oh bintar patah gak? tidak patah kan? tidak lah olahraga saya gunanya bergerak supaya berkering? berkeringat supaya saya sehat wow sohabat kreatif menarik sekali untuk hari ini tadi sudah menyaksikan bagaimana reka bergerak dan menari keren wah jago ya nari ya jago nari ya jadi mungkin selain tari tangga juga ada gerakan-gerakan lain juga bisa disampaikan juga ya bu Eka ya sebenarnya ya oke jadi tadi memang kita tahu bahwa gerakan-gerakan tarian itu kan punya manfaat luar biasa terutama untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus apalagi untuk seperti melatih motorik belajar berhitung melangkah begitu ya tadi yang sudah kita saksikan ini sahabat kreatif oke nanti kami juga masih akan kembali untuk program kita ini belajar di RRI spesial untuk guru keliling dan jangan lupa program ini bisa terus disaksikan setiap hari Rabu ya program nasional jadi ada yang namanya guru keliling guru akan mendatangi siswa untuk belajar langsung di rumah siswanya kami akan segera kembali lagi nanti setelah yang satu ini tetap bersama kami di program kita spesial pada guru keliling eh buk sayang abang pergi keunangan dulu ya sama yang ini pakai dulu pak ada yang untuk aku pergi ya buk apa tuh lupa pakai masker haaa cek mas kalau nak betul rumah tuh jangan lupa pakai masker nah ya sebelum kita pergi kita masuk tangan dulu disini ini nah ayo cek kami nak pergi dulu sama cek mas nak pergi kondangan iya-iya apa ingat apa kalau di kerumulan rumahnya harus jago jarak mas aman-aman ya sudah lagi nanti amin sayang pesan ini disampaikan RRI Palembang oke terima kasih masih bersama kami di spesial banget buat hari ini ada program kita belajar di RRI Guru keliling Bersama dengan Ibu Eka Anggrini Dan juga kita berada di rumah Teman kita nih ada Reka Hai Reka Kenapa Reka bengong terus dari tadi Ini karena banyak temannya juga disini ya Iya Reka ngeliat teman-temannya Oh iya Jadi disini sahabat kreatif ya Di depan sini juga banyak teman-teman Reka Yang juga ikut menyaksikan juga ya Serunya makanya Reka makin semangat gak Dia diliat teman-temannya Makin semangat Ada yang cantik gak temannya tadi katanya Oh ada yang ganteng Ada yang ganteng ya Reka yang ganteng ya pasti ya Oke dan Reka ini adalah siswa kelas 8 SLB IPAC Dan kita sudah saksikan tadi Sudah beberapa menit ya Bagaimana metode pembelajaran bersama dengan Ibu Eka Oke Ibu Eka mungkin bisa sedikit lagi diceritakan Jadi tadi metode yang disampaikan Diajarkan kepada Reka ini luar biasa Seperti apa kan ya step by step Sebenarnya manfaat lain ini ada gak sih Ibu Dari gerakan-gerakan yang memang dilakukan Pasti olahraga termasuk juga ya Bu ya Merlatih motorik juga Manfaat lain ini mungkin ada kaitan dengan fokus dan konsentrasi Dan lain sebagainya gak sih Ibu kira-kira metode seperti gerakan-gerakan ini sebenarnya Ada manfaat lain untuk anak ganteng ini Anak berkebutuhan khusus seperti ini Jadi kita melatih motorik dia Selain dari melatih motorik dia Sudah itu dia juga bisa belajar berhitung Sudah setelah itu Melatih konsentrasi dia Dimana ketika kita Merintah dia ke kanan Ke kiri Dia bisa mengikuti Seperti itu Jadi semuanya merangkup Jadi satu kan Dia belajar berhitung Dia bisa Melatih konsentrasi dia Ketika kita merintahkan Anak berkebutuhan khusus yang Luar biasa seperti ini Dan yang penting ya seperti yang Ibu Eka bilang tadi Ketika mereka happy Mereka akan lebih enjoy untuk belajar ya Ibu Eka ya Seperti hari ini nih Gimana mereka happy gak? Seneng gak nih hari ini? Seneng Yeay Oke Nah Tanpa terasa kita sudah hampir di akhir perjumpaan kita Juga kebersamaan kita Untuk spesial banget buat hari ini Di program kita belajar di RRI Guru Keliling Tapi sebelumnya sebelum kita akhir ini Mungkin ada kesimpulan Begitu yang sudah Ibu sampaikan untuk hari ini Atau mungkin pesan juga Untuk Reka seperti apa nih Boleh silahkan Bu Eka Jadi kesimpulannya Mengajar anak seperti ini Anak berkebutuhan khusus yang luar biasa Bagi saya Mengajar anak seperti ini Jadi Reka ini Salah satu murid dan sindrom Yang mana intelijensinya di bawah rata-rata Yaitu 54 Intelijensinya Jadi di mana dia tidak Kurang lebih tidak Bukan tidak mampu sih Belum mampu didik Tapi dia mampu latih Nah Jadi di mana kita Bagaimana supaya dia Untuk mengajar anak seperti ini Caranya yaitu Timbulkan Timbulkan Jadi timbulkan semangat dia Supaya dia tidak jenuh Untuk belajar dalam kelas Jadi dalam kelas itu berbagai anak Jadi untuk Reka Dia harus timbul dulu Rasa senang dia Untuk belajar Bagaimana Dia senang musik nih Kayak gitu kan Dia senang musik Jadi kita latihnya dengan musik Seperti itu Ayo kita joget dulu Nah seperti itu Baru dia mau belajar Seperti itu Seperti tadi kan Kalau kita untuk menuntut dia Reka ini Hitungannya satu dua tiga Nggak mau dia Dia nggak mau Tapi dengan kita Melatih dengan musik Diiring-iring musik Dia akan senang gitu Seperti itu Dia tahu yang mana Kanan dan kiri Dia tahu bagaimana Langkah kanan dan kiri Untuk menengahkan kepala Itu tadi Supaya dia Melatih dengan musik Seperti itu Jadi tingkatkan dulu Mood dia kan Apa namanya Bahasa gaul Dia akan mood Tingkatkan dulu mood dia Dia mau Senang Baru bisa belajar Seperti itu Oke Jadi ketika happy Belajarnya juga makin enjoy Makin happy juga ya Dan pasti ya Sudah diketahui sama Reka Kalau ke kiri-kiri Nggak patah ya Tadi katanya ya Oke Nggak patah ya Oke Nah Jadi menarik sekali Terima kasih buat Reka Terima kasih Reka Reka senang gak dikunjungin Langsung sama Bu Ekanya Dari rumah nih Belajarnya Senang gak? Senang Senang ya Besok-besok mau lagi gak dikunjungin Bu Eka? Mau lagi Oke Tetap semangat belajar Di tengah pandemi Covid-19 ini ya Reka ya Oke Dan terima kasih juga Untuk Ibu Eka Hari ini sudah ikut mengajar Sudah kita jemput Dan langsung mengajar Di rumahnya Reka Buat hari ini ya Kalau begitu Terima kasih sekali lagi Semangat terus ya Semangat Pakai tangan kanan Pakai Tangan kanan Tangan kiri Oke Baik Terima kasih Reka dan juga Ibu Eka Dan Sobek Kreatif ini merupakan Akhir dari kebersamaan kita ya Untuk hari ini di program kita nih Belajar di RRI Untuk Guru Keliling Dan juga bisa terus ikuti program Guru Keliling ini Setiap hari Rabu Pukul 10 sampai dengan pukul 11 Waktu Indonesia Barat Di Prodo FM Suara Kreatifitas Akhirnya Saya Res Dicandra Beserta tim Guru Keliling Untuk hari ini Harus memiliki undur Dan kita akan berjumpa lagi Untuk Guru Keliling Pekan Depan Selanjutnya Sampai jumpa Oke Terima kasih Buat RRI Sudah Menjemput tim kami Untuk belajar keliling Guru Keliling Dan kepada siswa Untuk siswa Terima kasih Ibu Eka Sudah disambut Terima kasih Ibu Eka Sama-sama Sama-sama Terima kasih Buat Ibu Mama Eka Sudah menerima Menjemput kami Di sini Untuk belajar Membantu murid kita Untuk anak kita Supaya dia Tidak lupa Dengan akal pelajarannya Terima kasih Tidak lupa Terima kasih 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 Terima kasih